Nah, yang spesial dari bahan ini, ketika bahan ini tertusuk duri atau terkena barang-barang kecil yang tajam gitu dia bisa memperbaiki dirinya sendiri artinya, ini ada lebihan bahan yang si Iger kasih jadi ketika kita tusuk kayak gini nih nih, kita tusuk kayak gini, ini pake jarum tuh pake jarum kayak gini terus kita kayak gini-gini nih oh, hai! selamat datang lagi di channel gue, Bang EQ TV seperti yang lo lihat ya di statusnya gue, di story Instagram gue gue kemarin tuh dipinjemin tas dari Iger nih ini tas terbaru dari Iger, serinya itu High Cover nih High Cover 45 liter, ultralight nih ini kayaknya sih setelah rilisnya kemarin Eco Saviour ya dia rilis lagi, ini yang ultralight lagi nih ini seperti namanya, ini ukurannya itu 45 liter dan ini udah ultralight nih 2 kg dulu, takutnya tadi nggak kelihatan ini 2 kg ulang nih disini untuk si tas ini, ini berat kosong banget artinya nggak ada plastik di dalam sama sekali kita nyalain dulu terus kita timbang disini kita lihat beratnya disini sih beratnya 1,2,2 ya kalau si Iger-nya sendiri sih bilangnya nggak sampai 1 kg tapi kalau disini sih ketika gue keluarin plastiknya tadi tetap di 1 kg lebih 20 ya ultralight lah kalau segi 5 hitungannya tetap saran gue ketika lo mau memilih carrier ini atau mau membeli carrier ini lo pastikan dulu untuk mengetahui bahwa barang-barang yang lo punya di rumah itu ya emang barang-barang ultralight gitu mungkin dari kompornya atau dari sleeping padnya mungkin atau dari tendanya mungkin karena ketika lo nanti beli carrier ini dan lo pakai komposisinya dengan carrier-carrier yang lo punya sebelumnya yang tidak ultralight itu akan sayang aja gitu karena untuk carrier ini tuh nyamannya itu di beban 10 kg-an kalau yang carrier-carrier 60 liter yang biasa itu yang tidak ultralight kan biasanya bebannya itu sampai 15 sampai 20 kg kalau ini nyamannya di 10 kg aja gitu makanya lo pastikan dulu sebelum nanti lo membeli carrier ini ya lo pastikan dulu barang-barang yang lo punya barang-barang ultralight juga biar nggak sia-sia gitu nama ultralightnya disini kalau nanti dipakainya dengan beban yang over ya percuma juga sih menurut gue oke kita ngomongin bahannya dulu ini bahannya bener-bener spesial pas gue pakai dan gue praktikin nanti langsung juga jadi gue sebutin dulu bahan yang dipakai disini memakai bahan nylon 70D wolverine coating yang warna abu-abunya ini ini 70D artinya kalau 70D itu emang tipis banget dan ya namanya juga carrier ultralight makanya tipis gitu kan nah di bawahnya juga ada bahan yang berbeda nih jadi si carrier ini tuh bahannya kombinasi hampir 90% nih bahan nylon 70D tadi wolverine coating terus di bagian bawah sini yang warnanya lebih gelap ini memakai bahan robic nih dan bahan ini bukan untuk pertama kalinya digunakan eger karena di beberapa tas kayak seri-serinya equator itu memakai bahan robic juga makanya ini lebih ringan dan lebih lembut ketika lo pegang kayak gini nah yang spesial dari bahan ini ketika bahan ini tuh tertusuk duri atau terkena barang-barang kecil yang tajam gitu dia bisa memperbaiki dirinya sendiri artinya ketika lo tusuk ketika lo gini-gini nih itu akan kembali ke semula untuk bentukannya disini nih ada lebihan bahan kemarin pun udah gue coba sekarang akan gue coba juga untuk si pengetesan dari kualitas si bahan nylon di tas hike over ini oke ini tadi yang gue bilang gue akan ngetes katanya si bahan ini bisa memperbaiki dirinya sendiri ketika tertusuk duri ini ada lebihan bahan yang si Iger kasih ini bahan yang dipakai disini juga jadi ketika kita tusuk kayak gini nih nih kita tusuk kayak gini ini pakai jarum tuh pakai jarum kayak gini terus kita kayak gini-gini nih ini akan hilang gak ada bekas sama sekali tuh kita coba lagi nih tusuk-tusuk tuh tusuk hilang jadi emang si bahan ini bisa memperbaiki dirinya sendiri jadi ketika lu tusuk tuh udah gak ada bekasnya sama sekali tuh dalam hitungan detik langsung menempel lagi atau langsung tidak ada bekas ya tuh jatuh lagi kecuali lu pakai pisau kayak gini ini akan jebol tentunya ya kalau pakai pisau kayak gini tapi kalau duri-duri kalau jarum-jarum kayak gitu akan memulihkan diri sendiri untuk si bahannya cakep banget itu yang spesial dari bahannya selainnya ringan tentunya dan dari bahannya sih gua rasa ini premium banget gitu jadi ketika lu lihat dari jauh dan lu lihat dari dekat ini bener-bener premium banget kualitasnya dan disini ada kayak apa ada kayak model jahitan ripstop gitu oke kita langsung bahas kompartemennya aja mungkin lu dari kemarin mau ngincer carrier ini tapi lu pengen tau dulu nih kompartemennya apa aja gua kasih tau disini kita ke bagian paling atas dulu nih bagian paling atas disini ada semacam tali prusik kelebihan ini buat digantung-gantung aksesoris mungkin di bagian disininya atau mungkin bisa untuk helmet disininya cuma nanti ya dipakai tambahin lagi untuk tali prusiknya disini biar nantinya untuk helmetnya bisa di atas ini disimpul terus untuk bagian atasnya juga pastinya ada si toplet atau ruangan di bagian atas dan apakah ada tambahan lain gantungan kunci gitu gak ada sih ternyata gak ada teman sama sekali disini ya polos aja dan ini lumayan masuk lah untuk lu menyimpan flashit atau menyimpan headlamp bisa di atas ini terus kita ke bagian dalam atas gitu kan disini ada untuk penyimpanan tempat-tempat sabun atau make up lo mungkin bisa disimpan disini karena ini ruangannya lumayan besar juga dan memakai jaring atau memakai mask gitu terus ada gantungan buat kunci nih biasanya sih untuk kayak gini gantung-gantungan kunci atau senter gantung kayak gitu bisa disimpan di atas ini terus untuk penutupannya sendiri sih dia lebih ke tidak ada tambahan apa ya tambahan kapasitas karena memang ini udah toh 45 liter aja jadi untuk pengunciannya ada dua nih ini ada tali webbing kecil dulu pengunciannya disini terus untuk pembukannya enak banget nih kayak lu tinggal pegang tangan kanan lu pegang ini tangan kiri pegang ini tinggal disep nah jadi untuk pembukannya enak banget untuk pengunciannya tinggal lu tarik kesini nah itu pengunciannya tinggal tutup lagi dia pakai tali ini pakai tali si webbing ini udah terus tali webbingnya nyambung ke bagian depan sini nih bisa dibuka gitu untuk penutupan front pocket nanti gue bahas untuk front pocket kita tutup dulu oke tadi ada yang lupa gue nih kita kasih tau dulu untuk bagian dalamnya sini ketika tadi pembukannya udah diiniin kita lihat bagian dalamnya nah bagian dalamnya kayak gini jadi kayak ada gantungan buat waterblader untuk di bagian dalamnya terus ada kompartemennya disini karena memang ini carry ultralight kayak gini aja udah simple aja tidak ada kompartemen lainnya tidak ada skat segala macemnya oke emang untuk di bagian atasnya bener-bener simple juga terus kita ke bagian kompartemen depan disini ada front pocket yang tadi gue bilang disini untuk pembukaannya tuh jadi menyatu dengan penguncian di atas front pocketnya sih ini lumayan luas sih bisa nyimpen raincoat disini bisa nyimpen jaket-jaket waterproof disini untuk pengunciannya kan disini pakai tali gitu jadi ketika lu isi penuh pun disini akan melakukan pelebaran disini artinya lebih cukup banyak untuk menyimpan barang-barang di depan sini terus di depannya juga ada tali ini tali buat trekking pool untuk kakinya terus untuk kepalanya di bagian sini gue suka banget sih disini ada kayak tali prusik keras gitu dan disini biasanya pakai webbing gitu kan kalau webbing itu tentunya menambah berat ya lumayan juga makanya dia pakai tali-tali prusik tipis kayak gini karena memang konsepnya kan ultralight disini dan untuk penguncian si trekking pool pun disini dibikin lebih simple tuh ada dua di bagian bawahnya ada rain cover nih rain covernya warnanya sama sama dengan warna utama dari si carrier ini kita coba juga rain covernya kemarin pas gua pertama kali liat rain covernya tuh gua kayak ngerasa ini gak kegedean dan ternyata ketika gua tau disini ada tali untuk mengecilkan wah ternyata keren juga bisa nutup dari bagian bawah sini nih sampai atas sini tuh bener-bener ditutup oleh si rain cover dari Iger ini jadi emang ketika peran rain cover itu jangan tanggung sih memang karena kan ada beberapa carrier yang peran rain covernya itu cuma sampai sini doang bahkan ada yang setengah gitu kan kalau ini emang nutup sampai ke punggung kita dan bagian kosong sini nanti ditutup sama punggung kita jadi aman lah kita bagian depan tuh udah semua terus kita ke bagian side pocket atau bagian pinggirnya di bagian kanan sini ada tali kompresi dimana tali kompresinya ini pake tali prusik memang dia mengurangi komposisi webbing disini makanya tali prusik semua jadi emang biar lebih ringan aja tuh lebih simple dan ringan disini jadi ada kayak segitiga gitu tuh menyilang 1,2,3,4 untuk si tali kompresinya terus disini ada side pocket yang mana side pocket ini memakai tali prusik juga tapi lebih elastis tali banji gitu modelannya disini pun lumayan gede sih nih untuk menyimpan air-air yang botol mineral yang 1,5 liter ini cukup sih terus yang tali merah ini tali yang untuk yang nantinya dicantolkan ke si top lid sini untuk bagian kanan sama bagian kiri sama aja sih cuman bedanya disini ada lubang untuk water blader disini dan disini ada lebihan tali nih kalau emang lo pasangnya rapat kayak gini guna kelebihan tali ini tentunya kalau emang disini ada barang ya tidak akan ada lebihan kayak gini karena emang space-nya nanti untuk barang tapi kalau emang lagi kayak gini lo bisa cantolkan ke bagian sini nih karena disini ada lubangnya gitu ya oke untuk bagian atas depan pinggir sama bawah menurut gue ini simple banget lah gitu kan ketika carrier ini termasuk carrier ultralight ya memang ini memang dibikin simple gitu terus kita ke bagian belakang nih bagian belakang ini bagian yang menjadi pusat perhatian gue juga kemarin dari bentukan back systemnya disini oke gue bahas nih jadi back system disini memakai back system aero fan light system untuk jenis back system ini sering dipakai di carrier-carrier rigor sebelumnya jadi ini bukan pertama kalinya dan disini terlihat banget nih untuk komposisi busanya tuh di bagian bawah sama di bagian shoulder strap tentunya disini dan di bagian tangannya sengaja di kosongin terus terlihat langsung untuk si frame yang membentuk silang gini nih si frame-nya dan frame-nya juga terbilang apa ya ringan gitu kan untuk si bahannya tapi lumayan tebel gitu di bagian tengah sini kenapa akhirnya kosong ya ini emang tujuan eger itu ketika carrier ini ultralight ya dia pengen ngasih sirkulasi udara yang baik juga bukan hanya di bagian sini nih tapi di bagian sini pun nanti untuk sirkulasi udaranya akan lebih terasa banget ke punggung jadi ketika lo bawa carrier ini kondisi panas ya tidak terlalu gerah untuk dirasakan di punggung kita karena emang sirkulasi udaranya dikasih gede banget disini melompong banget kalau kata orang Sunda terus di bagian sini pakai bahan nylon untuk busanya empuk banget empuk banget dan bantalannya itu langsung nolak gitu kayak kayak busa-busa premium terus di bagian hip beltnya pun sama dikasih kosong untuk di bagian tengahnya sini dan ada saku dua saku masing-masing hip belt punya saku nih terus untuk shoulder strapnya untuk bagian atas sini memakai busa yang tebal untuk ke bawahnya memakai busa yang tipis sama untuk di bagian kanan dan kiri terus ada tali dada disini plus fluidnya disini untuk fluidnya disini terus disini ada ini ya tali ini nih ini untuk si cantolan selang water blader nantinya di sebelah sini yang gue bikin penasaran sih gue pengen nyobain si back systemnya karena emang back system ini tuh kayak dibikin simple gitu kan cobaan cobain aja mau gue ya gue kasih tau dulu first impression gue ketika memakai carrier ini gue ke bagian si shoulder strapnya dulu shoulder strapnya ini di bagian tengahnya ini emang dikasih tebal biar nanti si tulang kita yang disini pun gak terlalu sakit nah di bagian sini yang biasanya ganggu nih ini ternyata ada gunanya juga sehingga kenapa si busanya lebih tipis ya ya tidak terlalu ganggu di bagian sini nih karena emang dikasih lebih tipis untuk bagian bawah sininya hanya bagian atas doang yang tebal dan ini gue baru rasain ternyata bermanfaat juga gitu terus di bagian hip beltnya tentunya pas banget karena emang disini di atas tulang ekor gue jadi pas lah untuk lingkarannya pun bener-bener meluk gitu nah yang paling gue rasain itu di bagian back systemnya ini kayak kayak lepas aja gitu punggung tuh kayak angin tuh yaudah jalan aja di kiri sama kanan sini karena emang tadi seperti yang lu lihat tadi untuk back systemnya bener-bener bolong di bagian tengahnya yaudah si bagian punggung gue gak kerasa geras sama sekali ya semoga nanti ketika dipakai di cuaca panas ya itu akan lebih ngebantu juga sih dan kalau ngomongin nyaman atau enggak ya ini nyaman banget karena ini 45 liter torsonya juga pas sama gue ya makanya ini mungkin gue akan mikir-mikir untuk belitas ini nantinya akan jadi salah satu pilihan kalau emang barang-barang yang gue punya udah ultralight semua makanya nanti kalau udah ultralight semua yaudah gue pilih karir ini oke sih menurut gue nih kalau emang lu mau mencoba untuk upgrade ke ultralight lu bisa jadikan karir eager high over 45 liter ini sebagai pilihan sih ya menurut gue ini eager ngasih kualitas yang premium dengan harga 1.500.000an kalau emang lu suka lu klik aja link yang udah gue cantumin di deskripsi video ini itu langsung ke eager officialnya jadi langsung sikat aja menurut gue kalau emang lu pengen nyobain kayak ultralight tuh sih kata aja jangan ragu oh iya jangan lupa nih gue disini pake aparel dari bingo nih jadi kemarin gue dikabarin bahwa ada brand baru nih brand bingo dia lebih ke aparel gitu untuk si produksinya kayak produksi kawas-kawas kayak gini tuh ada belakangnya juga untuk gambarnya terus kayak ada topi gini terus juga nanti ada topi rimba juga gue kasih tau di video-video lainnya aja yang pasti kalau emang lu penasaran dengan barang-barang bingo ini untuk link instagramnya sama link pembeliannya udah gue cantumin juga di deskripsi video ini oke thank you banget jangan lupa share sama like di video ini jangan lupa juga subscribe gak subscribe-subscribe gak apa-apa thank you banget assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh